salat lima waktu ini punya waktu yang itu enggak mungkin diketahui kecuali dengan belajar jadi salat itu ada waktu-waktunya sehingga kata Nabi SAW solatlah kalian solat ini di waktu ini maka ini menunjukkan solat ada waktunya dan seorang apabila dia ingin mengetahui waktunya tentu dengan belajar dan faedah berikutnya yang berhak menjadi imam bagi suatu kaum yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dan paling tahu sunnah Rasulullah SAW akan tetapi ketika pengetahuan mereka itu sama mereka belajar bareng inda Rasulullah SAW kepada Nabi SAW di waktu yang sama dan mereka orang yang antusias orang yang semangat hadir di majelis Nabi maka yang tersisa urut-urutan menjadi imam itu hanya usia kemudian yang mengimami kalian adalah orang yang paling tua usianya maka urut-urutan menjadi imam akra'uhum di kitabillah yang dia paling bagus bacaan Al-Qur'annya paling banyak hafalannya kemudian apabila sama yang paling mengetahui sunnah Nabi SAW yang paling mengetahui sunnah Nabi SAW terutama terkait ahkamus sholat hukum-hukum sholat kemudian apabila ini sama maka yang paling pertama kali hijrah yang paling awal masuk Islam kalau sama berarti dipilih yang paling tua sebagaimana yang ada di dalam hadis ini kemudian fakta berikutnya kata saya salim bin alhamdulillah yajibu alal musalli imtithalu sifati sholati Rasulullah SAW hadis ini dalil yang menunjukkan orang yang sholat wajib mencontoh patah cara sholat Rasulullah SAW ini diambil dari riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat maka hadis ini dalil yang menunjukkan wajib bagi setiap orang dia sholat mengikuti tata cara dan sifat yang memang dilakukan oleh Nabi SAW alaihi wasallam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati